Sampahnya yuk kita beresin dulu, masyarakatnya yuk kita beresin dulu, kita ajak dulu dengan baik gitu Maka kami berpendapat bahwa solusi yang paling tepat yang dibereskannya di hulu, melebatkan masyarakatnya langsung Nah sudah kami bikinkan sampling di Cimahi, berhasil kan, jarak 30 meter dari masyarakat Masyarakat melihat langsung, oh diginiin sampah buah gitu Oh dibeginikan, dibegitukan, barulah masyarakat tergugah Oh bener, tidak mengganggu lingkungan, oh bener gak bau, oh bener tidak ada asapnya, oh bener tidak berisik Karena sampah itu bau di hari ketiga kan, bakteria mikroba itu muncul dan merusak sampahnya, menggredible itu di hari ketiga Busuk itu muncul dari ketiga, bau itu di hari ketiga Tapi kalau setiap hari sampah diambil dan dikelolong langsung, gak ada bau kan Berjumpa lagi di podcast apakabar.news Kali ini kita berbincang soal yang sehari-hari ada di lingkungan kita sendiri, yaitu masalah sampah atau waruntah Saat ini kita seolah-olah tidak terancam oleh sampah Karena tidak ada peristiwa yang terjadi seperti 17 tahun lalu Ketika kota Bandung dikepung oleh sampah menyusul bencana di TPA Lewigajah Yang menimbulkan korban jiwa dan berdampak pada tumpukan sampah di hampir setiap sudut kota Apakah kita sekarang terbebas dari ancaman sampah? Ternyata tidak Meskipun tidak disebut darurat, tapi ancaman sampah itu tetap ada Karena produksi sampah di kota Bandung, juga di kota-kota lain di Jawa Barat, bahkan di Indonesia tetap sama Semakin tinggi, semakin bertambah, tapi pengelolaannya tidak pernah tuntas Nah, artinya si sampah ini tetap menumpuk di satu tempat, tidak terkelola Di beberapa TPA, di TPA Sari Mukti, kemudian di TPA Tegok Nangka Itu sampah semakin lama semakin menumpuk Akankah kejadian 17 tahun lalu itu kembali terulang? Tentu tidak kita inginkan Nah, telah hadir di podcast kita, Kang Berta Kurniawan Assalamualaikum Sampo Rasun, Kang Apa kabar? Alhamdulillah, sehat Ya, si penuhon Kang Berta Kang Berta Kurniawan ini adalah CEO dari Hejo Tekno Kemudian juga beliau adalah Wakil Ketua Bidang Teknologi di Gerakan Hejo Apa yang selama ini sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan oleh Hejo Tekno ini Kemarin menarik juga nih pernyataan Kang Yana, Wali Kota Bandung Lamur Runtah Bandung dikumpulkan di GBL Itu pinuh takur runtah 70 cm, Kabayang Sehari se meter lah ya Sehari se meter, Kabayang kan Kalau sebulan itu di hari itu, GBL itu penuh Wah, pinuh bisa juga Gimana, Kang? Pertama, Nuhun bisa nih, apa kabarnya sekarang? Kami Hejo Tekno bisa diundang Saya mewakili Hejo Tekno dan Gerakan Hejo, Berta Kurniawan Sebagai CEO-nya Ini lagi benar-benar saya sama teman-teman mencorongkan dan menggalakkan Juga menjalankan program untuk penanganan sampah Kita tuh berpikir bahwa selalu masyarakat Indonesia berpikir Ah, ada sampah mah tugas pemerintah Tugas pemerintah, cuman kami ini nggak tuntas Dan ini sudah beberapa tahun dan puluhan tahun begini-begini saja Tapi ya benerlah oke, karena masyarakat kan bayarnya tradisi Ya, gitu kan Karena beranggapan sudah bayar, beres gitu Padahal notabene-nya apa yang kita bayar itu hanya 10% Nambal biaya pengelolaan sampah di kita Oke, patusan terberes-beres Terberes-beres Dan biaya pengelolaan sampahnya pun hanya 5% dari APBD Kalau terlaksanakan Faktualnya memang cuma 1% Nah, 4%-nya kemana? Ya, itu dengan kekurangan-kekurangan yang lain lah Oke Pola itulah yang berpikir kami bahwa sekarang sudah saatnya kita semua masyarakat berpikir Dah sampah tuh bukan hanya beban pemerintah Tapi beban sih penyampah Lalu bagaimana caranya untuk bisa membereskan itu Dan tuntas gitu Nah, kami Ejotekno punya program namanya Kami Sama Oke Kita nggak jualan hanya sekedar produk gitu ya Ejotekno digilas dari Pak Eka Santosa Seorang tokoh semar Jawa Barat lah Yang benar-benar aware sama lingkungan saya Di download Pak Eka 3 tahun yang lalu Bet, cik keliling Indonesia masalah sampah apa Dari mulai Sumatra Swadaya nih Kang Jalan-jalan sendiri backpack run gitu Sumatra, Pulau Jawa, Kalimantan Terakhir kami ke Sulawesi Baru pulang tadi malam kita dari Morowali Lalu juga ke NTT, NTB Bahkan terakhir Ambon Inline masalahnya adalah TPA Pengumpulan sampah dihilir Which is, itu berproblem pada lingkungan Berproblem pada proses distribusi yang juga masih ngaco Air lindinya nebar di mana-mana Makanya wajar Indonesia sangat mudah terkontaminasi virus Karena virus kita yang kita buang, masker kita yang kita buang Masukin ke tong sampah Tong sampahnya masuk ke teruk Teruk yang nyebar kemana-mana Itu air lindinya virusnya nyebar di mana-mana Jadi wajar sangat cepat penyebaran virus di kita Kalaupun di manusia ini di lockdown Percuma ada, sampahnya nggak ada lockdown Nah, so bagaimana sih pengelolaan sampah yang seharusnya bisa diaplikasikan Mengacu pada program-program internasional bahwa sampah ini dibereskan di hulu Artinya di masyarakatnya langsung Di produsennya Di produsennya Itu masyarakat Nah, kami concern dengan masyarakat Kenapa kami menyebutnya Program tersebut namanya Kawasan minimasi sampah mandiri Kami sama Nah, kami sama terannya gotong royong Kami sama masyarakat Kami sama teknokrat Kami sama pemerintah Dan kami sama semua sekunder terkait Jadi semuanya harus terlibat Gotong royong Nah, Hejo Techno Memulai program itu Dengan satu full package Akhirnya kami menyembuhkan Ada satu item yang memang perlu diadakan terlebih dahulu Sehingga saat itu Di download kami juga Kang Emil, gubernur kita Saat itu Kita meluncurkan produk Insinerator yang ramah lingkungan Insinerator ya? Insinerator Kenapa sih insinerator? Karena itu pun digunakan di luar negeri Sebagai produk solusi Sebentar Bukankah insinerator juga pernah menjadi isu nih Terutama di Bandung Raya ya? Karena setelah terjadi bencana sampah itu Muncul pemikiran dan program Membangun insinerator Duruk weh gitu kan? Duruk weh Dan itu reaksinya macam-macam Penolokannya tajam banget gitu Nah, sekarang muncul lagi insinerator Insinerator kayak gimana nih? Nah, itulah Karena kesalahan lalu yang Tidak dalam proses standar Banyak teman-teman Yang judulnya cinta lingkungan Tapi tidak menggunakan pakem gitu Karena ngejar murah Ngejar tradisional gitu Sehingga tidak menjadi standar Akhirnya muncul saat itu adalah tungku Bukan insinerator Pada faktualnya itu Kalau insinerator Banyak hal pakem yang menjadi standar Oh, di beberapa titik di kota Bandung kan banyak Sekarang insinerator, tanda kutip itu Ngabul banget Betul Kenapa kami hadir Kejo Tekno Bergamun dengan Pindad Menjadi produsennya Kami berstakeholder dengan Pindad Kami KSO Juin Production Kami membuat produk yang harus ramah lingkungan Maka standar menjadi utama Dan kami ingin mengajak pada produsen insinerator yang lainnya Yuk, sama-sama bersandar gitu Karena Kalau kita menerapkan standar dalam produksi kita Maka Ujungnya tidak ada efek terhadap lingkungan Gitu Dimana semua pakemnya diikuti Cara bakarnya Suhu bakarnya pun harus ada standar Untuk sama domestik ini Ada standarnya sudah dibuat Adalah 800 ke 1000 derajat Itu sebetulnya semuanya habis Barang apapun habis di 1000 derajat Kecuali besi, batu, dan kacah Karena memang tidak untuk dibakar Untuk dimanfaatkan Itu habis Dan juga pola insinerator memang harus ada standarnya Semua output asapnya, emisinya, albumnya harus terhitung dengan baik Memang efeknya berefek pada harga Namun kan kita kan gak ingin menambah masalah baru terhadap lingkungan Kenapa Ejotekno hadir dengan Pindad memberikan contoh bahwa ini loh insinerator yang berstandar Kami cinta lingkungan Kami gak ingin yang lalu-lalu yang salah itu terjadi terus Makanya kami ingin bereskan Salah satu dan solusinya adalah insinerator Sebagai penjaga gawang Dimana kami menerapkan ini di hulu Makanya kami dengan Pindad membuat produknya kecil-kecil Ukuran 2 ton Per day pengelolaannya Nah itu tuh cukup untuk kelas turahan Kalau di pinggiran itu kelas 2 desa, 3 desa cukup Itu diaplikasikan Tapi tidak hanya itu Kalau kami benar-benar produksi insinerator Kami akan menjual hanya itu saja menjadi solusi Nah saya sebagai inovatornya bahkan tidak mengandalkan hanya insinerator Insinerator hanya bagian dari solusi Namun yang terpenting harus ada 3 penerapan pengelolaan di tingkat hulu Pertama, pemanfaatan sampah organik Karena sampah Indonesia ini rata-rata Menurut data LHK juga 48% itu organik Sampah dari rumahnya itu organik rata-rata So, itu yang sudah dibereskan 50%-nya Kebayang dari seluruh timbulan 50%-nya setengahnya nih organik Yang bisa dikelola 30%-nya ada sih ekonomis Sampah plastik, minuman, segala macam Yang kita gunakan 30% Yang 20%-nya itu residu Tidak bisa dibanfaatkan lain-lain Baru lain-lain itu dibakar Jadi jangan semuanya dibakar Kami berpendapat kalau semuanya dibakar Pertama, masyarakatnya tidak teredukasi Tidak teredukasi dengan baik Bahwa nanti, ah gampang, duruk, weh Nyampah aja gitu Nah, tidak semudah itu dan tidak sebaik itu Kami mengajak masyarakatnya Dimulai dengan 3 program tadi Kalau 3R mah udah dari dulu Kalau 97 Cuma kenapa sih tidak Greget gitu, nggak berhasil Karena ada ketidakseimbangan antara Output sampah, output produksi Botol-botol interproducer Dengan output recycling-nya Artinya ada ketidakseimbangan Sedangkan penggunaan terbesarnya adalah masyarakat Nah, kami berpendapat bahwa Programnya harus dihulu Kenapa? Ini kami juga ber-stakeholder dengan pemerintah Alhamdulillah kalau Jawa Barat sudah digaungin dari awal Kang Emil menggaungi Apa? Melunching produk istiratornya dari Jawa Barat untuk Indonesia Hari ini istirator kami sudah juga bernasional Namun program sekarang yang kita sedang gaungkan Kami sama Dimulai dengan kota Cimahi Kota Bandung Lalu kami juga sedang memulai dengan kota Banjar juga Perianan Timur sedang dimulai Ciamis, Pangandaran sedang juga bergeser Program ini juga yang digaungkan Kami ber-MOU langsung dengan kepala daerahnya Dengan wali kota dan bupati-bupatinya Dan proses ini Tidak serta-merta kami sebagai swasta muncul di masyarakat Harus gotong-royong tadi Adanya swasta Membantu buah pemerintah yang saat itu terkeluar tadi Yang berat tadi Kita bantu dengan swasta Kami hadir sebagai swasta Namun kami kemasyarakat masuknya adalah Sebagai program swasta yang didorong oleh pemerintah Oke Kami tahan ikan Kan sampah kita ini banyak banget ya Luar biasa lah produksinya Banu Raya aja 8.000 Kang Nah 2.000 Oke Sedang asari muktih hanya 2.000 tambungan ya Oke Kebayang tuh lebernya kemana tuh Waduh kaluhur juga kadil Nah otomatiknya ada conveyor yang alami di Di Banu Raya ini Yaitu namanya Sungai Citaru Sungai Citaru, benar-benar Hari ini dijaga sama tentara Tapi tahun 2024-2025 sudah selesai Ini bagaimana nih Iya Nah Kang bertek gini Kan Yang sekarang dilakukan oleh teman-teman di Hejo Tekno gitu kan Membikin satu Fasilitas ya Iserator Itu Kemampuan atau kapasitas olahnya berapa Oke Berapa ini sih Berapa ton gitu kan Terus selain itu Apakah hanya membakar Tidak Oke Jadi gini Kenapa tadi saya bilang bahwa Iserator itu hanya bagian dari program Itu hanya menjaga gawangnya Nah kami membuat pakapnya Satu pengelolaan kami sama tadi Kalau saya minimasi setah mandiri Itu 10 ton kan Kalau diperhitungkan rata-rata masyarakat Kelurahan itu di 5.000 kakak Oke Setiap manusia di kakak tersebut Hasilin 2 kilo Maka 10 ton lah perkeluarahan Oke Nah 10 ton tadi 50% organik Kami menggunakan teknologinya RDF Reverse Derivate Fuel Itu bahasa kerennya lah Oh ini emang diarengkan Diarengkan Supaya sudah sedang dan areng Kalau jadi areng Artinya dia bisa di Ekonomiskan Iya Bisa menjadi bahan bakar Lalu yang ekonomis Plastik dan lain sebagainya Kami kira sama dengan bank sampah Yang sudah ada Kalau tidak ada bank sampahnya Kami akan berubah menjadi bahan bakar Pirolisis Iya Sehingga Ya termanfaatkan kembali Menjadi nilai ekonomis Hasilnya 20% tadi dibakar Tapi dibakarnya generator yang berstandar Tidak ada efek lingkungan Penduruhkan 2 hasil pan Jadi kita bakar-bakar sampah Tapi tidak ada asetnya Iya Itulah inovasi Kenapa memang kita mengolah pikir Supaya tidak membanding lingkungan Nah hasil dari pembakarannya pun Bisa dimanfaatkan Jadi campuran batako Bisa jadi pupuk karbon Macam-macam loh Nah hasil dari kenapa Kami menyebut kawasan minimasi sampah mandiri Dari seluruh pengelolaan tadi Bernilai ekonomi Sehingga pengelolanya pun bisa mandiri Menghasilkan uang Nah kami bermahzat bahwa Sampah itu kalau tergabung Tapi kalau dia terpilah Maka dia disebut material Which is kalau material ini Setiap namanya material Bisa diolah dan berdaya guna Artinya ada kenilai keekonominya Iya Nah itulah yang banyak dipikirkan banyak orang Kenapa? Kami mengajaknya mulai dari hulu dong Yuk kita dari masyarakatnya Seperti hal kelise gitu Masyarakat diajak memilah Iya kelise Karena digabungkan Dari pengangkut Nah kakak rata begitu kan Jangan Kan orang lain Istri saya Jangan jauh-jauh Ngapain Bi dipisah-pisah katanya Karena udah dipisah juga sama si kakaknya juga digabungin lagi Bagi ini terutnya Ngatuhin lagi Iya Nah tapi ya kami tidak berhenti disitu Tetap aja kita bilas aja minimal Yang ekonomisnya bisa dimanfaatkan lah Oke Yang menjadi masalah itu adalah Saat sampah organik Hasil bakas masak tuh Dimasukin ketong sampah yang dikresekin kan Itu jadi sampah banci kak Sampahnya tetap jadi anorganik juga Karena dia dikresekin Masuk ke TPA numpuk tuh Beres-beres karena dia tidak terurai Oke Nah ini kan Kan si insinerator itu melakukan kerja teknologi ya Ada teknologi disitu Nah apakah teknologinya sudah aman ini? Kenapa menjadi standar yang diutamakan Kami bersama dengan Pindad BUMN negara kita Menstandarkan dulu produknya Barulah kita melaunchingkan produknya dan menjual Standar yang menjadi dasar di Indonesia adalah TRL-KLHK Teknologi ramah lingkungan dari KLHK Oke Nah itu kami sudah punya Lalu yang kedua adalah Standar racunan Indonesia S&E S&E iya Itu ada semua aturan pakem Untuk pengaplikasian How to make inserator Secara baik Nah itu kami teraplikasikan semuanya Sehingga emisinya sudah terstandarisasi Lalu juga output dari hasil abunya juga tidak beracun Terstandarisasi juga Sehingga seluruh output dari pengolahan itu Zero waste Oke Nah gini lanjut nih Kan Tekno Hejo punya Apa namanya punya program ya Punya teknologinya Tapi kan yang namanya mengurus sampah juga perlu kos Betul Dari mana nih kosnya Nah kenapa kami sama menjadi terhata di gotong royong Dimana setiap pengolahan pasti ada kosnya dong Nah setiap gerakan butuh energi Kenapa sih kami sama menjadi bisnis di masyarakat Kami sama ini akan hadir di kelurahan-kelurahan dan desa-desa Kami bermasabnya hulu nih Tidak lagi didistribusikan Lalu dari mana pendapatannya Dari mana dia menguntupi biaya pengolahannya Pertama Iuran kan sudah berjalan kan Oke ya Hari ini masyarakat sangat common lah Sangat umum Iuran Rp16.000 per bulan Ada yang Rp20.000-Rp30.000 macam-macam lah ya Iya Nah itu dipindahkan ke kawasan langsung Ke pengelolaan kawasan Hmm Ke kami sama tadi Kami sama akan mengutip iuran Tidak lagi menambah iuran yang ada Tapi memindahkan iuran yang lama ke iuran kami sama Kenapa bisa begitu? Karena kami sama akan melibatkan pengelolaan yang lama Pengelola-pengelola lama akan dilibatkan di kami sama Kami sama menjadi sebuah UMKM baru di masyarakat Dengan sifatnya industrial business gitu Dan kami berpensi bahwa Kalau sampah dikelola dengan baik itu menjadi industri di masyarakat kecil Ya kan sama ini kan yang mengelola sampah Dan yang mengutip retribusi adalah pemerintah daerah Iya dengan Pemerintah itu sebetulnya retribusinya dari TPS ke TPA Iya Nah dari masyarakat ke TPS itu adalah Masyarakat Nah ini sama halnya dengan kami hadir di masyarakat Kami mengelola Langsung ke masyarakat Kami mengutip kepada masyarakat Masuk ke kelasnya TPS Oke Kami sebut namanya kami sama TPS modern lah Nah di dalam situ sudah tidak lagi ada pengambilan ke TPA Karena sudah tuntas di situ Iya Which is artinya itu Beban pemerintah di titik tersebut Yang tadinya hanya harus mengeluarkan beban pengambilan samanya Tidak lagi Tidak lagi Artinya Kenapa pemerintah harus menangkap ini sebagai peluang Ini mengurangi beban pemerintah Yang kedua adalah keindahan kotanya beres Karena tidak ada lagi distribusi itu yang bercecaran kemana-mana Iya Itu menjadi penting Nah alhamdulillah Ejo Tekno sudah mulai ini Kang menggaungkan dan berkontribusi dengan pemerintah Kami membuat sampling di Bandung Raya Lalu kami membuat sampling di Priangan Timur Ini sekarang juga kami sudah masuk ke Jawa Tengah Kemudian kami juga didorong ketemu dengan Pak Ganjar Mendorong ke beberapa kota dan kabupaten di Jawa Tengah Ada mulai kota Semarang Dimulai kabupaten Semarang Dan mulai sekarang pekalungan, kendal Menyebar terus Responnya bagaimana? Alhamdulillah kami sudah beri moju Kang Oke Artinya kan harus ada dorongan dari pimpinan ya Pemerintah dari kepala daerahnya Jawa Barat bagaimana Kang? Jawa Barat yang didorong oleh Kang ini pertama produknya kemarin Di tahun 2020 Nah saat ini kami langsung implementasi ke wali kota-wali kota dan kabupaten kotanya Yang baru kita mulai dengan Kang Yana Alhamdulillah sudah kita memulai program Kita mulai dengan program sampah di pasar Caringin itu sudah berkontrak juga Insya Allah Caringin tahun ini akan Ya Caringin produksi sampahnya luar biasa tuh 10% Kang dari kota Bandung itu sudah seringin Wah luar biasa Dan itupun sampahnya organik Bayangin sampah organik yang harusnya terurai dengan mudah Karena tadi terbungkus dan lain sebagainya Itu jadi penumpukan hebat Nah kami mengelolak 90% sampah Caringin itu organik Ya itu kan material piduitan kan? Piduitan kan kalau dikeluar dengan baik Karena tadi kalau sampahnya tergabung Kalau terpilah mah material Nah baik lagi ya ke persoalan umum nih Kan bagaimanapun juga Sampah diproduksi oleh masyarakat Oleh kita-kita Nah sementara ketika masuk pendekatan baru teknologi Itu kan harus diawali oleh pemilihan dari awal Nah ini untuk edukasinya seperti apa nih kan? Karena meskipun ada gerakan Kang Kisman nih ya Di kota Bandung kan tidak semua Apa namanya Paham hal itu Betul Makanya sosialisasi menjadi penting Di dalam kami sama kita punya program di awal saat pembangunan Itu 6 bulan kami masuk ke masyarakat Kita tidak bisa berdiri sendiri Karena kami harus di endorse oleh pemerintah Kami harus di endorse oleh kepala daerahnya Jadi kami masuk ke masyarakat itu membawa program pemerintah Barengan sama orang DLH-nya Barengan sama pendekah kumunya ya Ini mah PP Satu PP Nah itu kami sudah ternyata Itu sudah kami samplingkan Kang Sudah kami coba Dan berhasil Alhamdulillah Itu kita coba dicimahi Dengan teman-teman dari KSM Melong Di TPSC 3R Melong Itu teman-teman di sana tuh Dengan KSM-nya Lalu dengan pemerintahnya DLH-nya Lalu DLH juga mengajak Paul PP Itu masuk ke rumah-rumah Ngetrokin satu-satu Selama 6 bulan berjalan Karena manusia itu 40 hari berturut-turut Dilakukan kebiasaan Ini akan menjadi habit Kang Setelah itu pengawasan Nah Alhamdulillah yang cimahi itu berubah Itu sekarang Di Melong itu masyarakat sudah memilah Kemarin sih masih 2 Organik dan anorganik Nah kalau sekarang Sudah mulai itu berkembang Menambah jadi 3 ada residunya juga Nah sehingga ini Kalau sudah terpilah begini Mudah nih Yang organik tinggal langsung Kalau langsung jadi kompos dan lain sebagainya lah Ada maggot juga Lalu dan lain-lain gitu Yang ekonomis tinggal langsung Lempar ke Bang Samici Atau Bang Sampah Atau Bang Manapun gitu Yang siapnya ekonomis tinggal dijual Kan nih kalau dilihat ya Tadi disebutkan bahwa Produk Sampah di Bandung Raya Sampai 8.000 ton 8.000 ton Bandung Raya Ya per hari dan itu dibuang Itu hanya Murni dibuang ke TPA Dan ditempuk ke TPA Ya oke Di Sari Mukti yang hanya Kapasitasnya 2.000 2.000 kan Kebayang kan Seperti apa Saya pernah ke sana Itu hutan kan Saya itu benar-benar Saya sama awan Saya pernah ke sana Hutannya waduh rusak Ekosisinya rusak Rusak banget gitu kan Bayangin kan Zaman saya Sudah mengalami di Bandung Raya ini 3 TPA Diawali dengan Cimahi Dan itu menjadi HSN Hari peduli Sampah Nasional Itu menjadi hal kemirisan Di Cimahi Pindah sementara Tadinya ke Sari Mukti Which is itu Sudah 17 tahun Sekarang Semen terus Nah Sekadang juga sedang dimulai lagi TPA Lalu kenangkap Itu pun TPA juga Penumpukan juga Akan mengalami berapa TPA nih Akatan saya aja 3 Apalagi nanti anak saya Cucu saya Masa kita akan mewariskan TPA Dan semua lahan Habis dengan sampah Iya karena Seberapa luas pun TPA Kalau pola pengelolaannya Seperti ini Buang aja ya habis Betul Memang di negara maju Itu ada pengelolaan Dengan menggunakan Insinerator menjadi listrik Itu ya Besar Itu pun akan terjadi Di beberapa kota besar Di Indonesia Saya setuju Namun Yang saya juga harus kritisi Saat sampah besar itu Dikelola langsung sekaligus Maka dia akan punya output Yang juga besar Baik emisi Maupun juga Masalahnya gitu Nah harapan saya Kita sebagai pencinta lingkungan Itu harapannya Ter Apa Tervalidasi dengan baik lah Bagaimana output itu Dikelola dengan baik Lalu juga Problem yang sekarang Itu menghasilkan listrik Oke Setuju Tapi Kalau saya sih berpendapat Dan juga mengutip bahasa Pak Jokowi gitu ya Ini yang jadi konsen Sampahnya dulu Beresin dulu Setelah sampahnya beres Baru nih Mau diapain Yuk kita bicara Lebih dalam Nah Nah kerang PRD kita itu adalah Sampahnya yuk kita beresin dulu Masyarakatnya yuk kita beresin dulu Kita ajak dulu dengan baik gitu Maka kami berperensi Berpendapat Bahwa Solusi yang paling tepat Menurut kami adalah Dibereskannya di hulu Melebatkan masyarakatnya langsung Nah sudah kami bikinkan sampring Di Cimahi Berhasil kan Jarak 30 meter dari masyarakat Masyarakat melihat langsung Oh diginiin sampah gua gitu Oh dibeginikan Dibegitukan Barulah masyarakat tergugah Oh bener Tidak mengganggu lingkungan Oh bener gak bau Oh bener Tidak ada asapnya Oh bener Tidak berisik Karena sampah itu Bau di hari ketiga kan Bakteria Mikroba itu muncul Dan merusak sampahnya Meng-gradable itu di hari ketiga Busuk itu muncul dari ketiga Bau itu di hari ketiga Tapi kalau setiap hari Sampah di amin Dan dikeluar langsung Gak ada bau kan Nah kalau misalnya Apa yang dilakukan oleh Teman-teman hejotekno Di beberapa daerah ya Termasuk Cimahi Melong dan sebagainya Itu dilahir berhasil Nah kira-kira Untuk mengamplifikasi Keberhasilan ini Apa nih Karena ini tanggung jawab juga dong Sebagai punya program Punya teknologi Dan merasa berhasil ya Itu kan Sementara persoalan-persoalan Tidak hanya ada di Cimahi Tidak hanya ada di Kota Banu Tapi di hampir Senasional Senasional Kira-kira apa yang Sudah dilakukan Pertama Kami tidak henti Untuk syiar Untuk digaungkan Nah ini Apakah Barjus juga Menjadi salah satu corong Kami untuk Menggaungkan kepada masyarakat Titik-titik targetnya adalah Masyarakat dan pemerintah Khususnya Ini harus kena nih Prinsipnya juga harus dapat Dan Biasanya Indonesia itu lapah kan Oh ini sudah berhasil Barulah kita akan mencontoh Mencontoh dan mencontoh Nah kami Saat ini sedang fase Membuat sampling awal Oke Beberapa kota sudah mulai 50 titikan Kita sudah mulai menyebarkan Target kami di Pulau Jawa ini Ada 1000 titik yang kita kejar Untuk di Setahun 2 tahun ke depan Lagi-lagi Ini juga tidak harus Tidak bisa Membebankan ke APBD Karena tadi APBD kita terbatas Terus dari mana dong Untuk mengejar target 1000 titik Sementara Per insinerator lah Katakan berapa tuh Kalau insineratornya Satu koma tiga milen Nah berarti Untuk 1000 titik lah Katakan lah ya Butuh Satu 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 Nah itu dari mana Kita sekarang Perbandingkan Bandung Raya Contohnya Bandung ini Kota Bandung ada 2000 ton Bandung Raya ada 8000 ton Mau dibikin Pengelolanya 2000 ton Di Rukuk Rangka Itu menghabiskan Anggaran APBN Dan APBD Itu 4 triliun Artinya Butuh 4 triliun Untuk 2000 ton Berarti 2 juta Per ton Maka Berapa sih Angkanya Hejo Tekno Kalau bikin Kewaan kawasan Begitu Kami hanya butuh 5,5 M Untuk 10 ton Sangat murah 550 ribu Per ton Sangat jauh Jadi Kenapa kami Berprinsip Kalau lebih kecil Lebih murah Lalu disebar Di desentralisasi Dan melibatkan langsung Masyarakatnya Sebagai pengelola Dalam kami sama Ada 20 orang Pengelola Melibatkan masyarakat desa Sebagai pengelolanya Jadi dari masyarakat Untuk masyarakat Yang kemarin Hanya tukang sampah Pakai gerobak Sekarang kami pakai Motor listrik Jadi tidak kehujanan Tidak berisik Tidak juga terkendala Fisik Lalu bagaimana dengan teknologinya Teknologinya tepat guna Karena kami diaping oleh Kementristik saat itu Berim saat ini Harus tepat guna Karena teknologi yang ada Itu rata-rata yang import itu Diwajibkan minimal SMK Atau S1 Nah kita tahu Sekarang pengelola sampah Di Indonesia Rata-rata low level education Maka harus teknologi yang tepat juga Nah teknologi kami Hanya cukup Untuk lulusan SD pun Tidak ada masalah Yang penting bisa baca Nah baik lagi nih Jangan-jangan Ada yang tidak happy ya Dengan munculnya Pengelolaan-pengelolaan Seperti dilaksanakan oleh Teman-teman di Hejo Tekno Karena Semakin sampah Menggunung Menumpuk Disitu ada Pola Distribusi dan sebagainya Dan disitu ya Duit Oh iya Itu uang berjalan Dan pertanyaan kami itu Kenapa sih pola itu Kok tidak berubah Sekian puluh tahun Berarti kan ada sesuatu yang Juga Bernilai ekonomis Untuk beberapa pihak Namun kan yang menjadi korbannya Masyarakat Gimana masyarakat sudah bayar Tapi kok tidak termasih Bahkan pengelolaannya Bahkan sekarang yang jadi korbannya Alam gitu Nah kami Sebetulnya sih Kalau bicara soal pengelolaan Pemerintah Menurut data LHK Baru 70% yang terkelola 30%nya belum Nah kebalik Nah faktual di lapangannya Kebalik Oke Kebalik Kebanyakan 70% Belum terkelola Nah kami Akan hadir Untuk yang belum terkelola deh Yang sudah dikelola Dengan proses yang lama Dipersilahkan dulu Silahkan Kami akan hadir yang belum dikelola Dan kami akan masuk dengan investasi Tidak membeni biaya APBD Nah kami investasi Maka Nanti kita bandingkan Program mana yang lebih baik Program mana yang dituntas gitu Program mana yang bernilai ekonomis baik gitu Tidak hanya listrik yang bisa dihasilkan Bahkan dari Co-firing batubara Atau perolisis bahan bakarnya juga Banyak hal ekonomis yang bisa dihasilkan Kalau disebutnya material tadi Lalu tadi Bagaimana ini bisa berimpak ke ekonomian gitu Karena tadi Ini tidak harus membalik APBD Maka membalikkan investasi Nah perhitungan kami Dalam kami sama ini ROI nya 3-5 tahun Balik modal 3-5 tahun Nah persoalannya Seberapa banyak calon investor yang berminat Urusan-urusan kayak gini Nanang saham Betul Memang untuk beberapa pebisnis Ini masih dianggap hal-hal yang Terlalu absurd gitu ya Namun kami ingin meyakinkan Bahwa ini bisnis sampah men Bisnis sampah ini adalah bisnis premier manusia Karena manusia itu tidak akan pernah berhenti menyampah Sedikurang-kurangnya tetap mereka akan menyampah Kita akan menyampah gitu Dari mulai Semua manusia pasti menyampah Bayi aja udah nyampah kok Dari popok aja udah nyampah Maka ini bisnis yang tidak akan berhenti dan berkelanjutan Namun pertanyaannya How to manage bisnisnya baik gitu Bagaimana mengelola ini baik Bagaimana tidak berdapat terhadap lingkungan Itu yang perlu Pemikiran dalam Nah kami sudah menggali ini 3 tahun kebelakang Juga sudah riset kebelakang Kenapa nama-masinnya Stungta Stungta itu anak-anak Bandung bilangnya Gestangtu bro Iya Nah kalau Stungta itu Gestangtu Kita sebutnya Stungta Itu kami simpulkan bahwa Ini sudah kami riset Dan ini ya sudah pasti Artinya Stungtu piuntungan Lalu secara bisnis Gestangtu piuntungan Gestangtu beres Gestangtu beres Runtah Gestangtu Gestangtu Gw Gitu nya Lalu masif Ayo dimana-mana Itu Perubah kebijakan Ada kebijakan Dari hulu Alhamdulillah Kang Emil Risetnya sama nih Bukan untuk kita Desentralisasi Lalu Kang Yana juga sama Pengennya tuntas Tunggu dikirim-kirim Banyak kepala daerah Juga berpikiran sama kok Setuju Lalu masyarakatnya Yuk kita mulai milah dari rumah Kami fasilitasi Pengelolaannya nanti Ada 2 kresek Kita kasih Pengambilannya pun Dengan motor listrik Yang langsung terpilah Ada penyekatnya Jadi gak dihijikan deh Gak akan Akan kita pilah langsung Lalu investor nih Investor ini adalah Bisnis yang sangat seksi 3-5 tahun balik modal Kami sedang mengejek Beberapa investor Termasuk Dari link Himbara juga Karena kami dengan BUMN Dengan BINDED Ada beberapa link Himbara juga Akhirnya juga mendukung Pendanaan dari perbankan Nah kami juga membuka Selebar-lebarnya Pada investor lokal Karena memang ternyata Investor lokal Akan lebih ngebet Dibanding dengan investor Nasional Karena dia akan Berjuang untuk daerahnya sendiri Nah Kami pun sekarang sedang mengajak Pada para-para calon-calon Kalon-calon Pemenangan-pemenangan Nah kenapa Karena daripada sekarang Buang duit Beli kawas Dan lain sebagainya Hilang Mendingan investasi Buang duitnya Ke program Uangnya balik lagi Masyarakat tempat manfaat Akannya pun cuma 5,5 M Per titik 10 ton Untuk satu keurahan Dengan ngambil suara Di sana Nah silahkan Di branding apapun Itu namanya Dipersilahkan Buat kami yang terpenting Terimplementasikan Kepada masyarakat Dan manfaat Karena bagian dari kami ini Aspeknya adalah Menyebar kemanfaatan Bisnis menuturkan Ternyata Setelah dijalankan Begitu Namun kita juga Tidak bisa pungkiri Bahwa energi ini Gerakan ini Harus ada energinya Nah energinya adalah bisnis Setelah kami hitung Bisnisnya Ternyata Kalau kita mengelola material Bukan sampah ya Material tadi Yang sudah terpilah Itu berdilai ekonomi Bahkan bisa 60 sampai dengan 70 persen Pendapatnya Dari pengelolaan Nah 30 persennya Sampai dengan 50 persen Itu bisa iuran masyarakat Dan itu sudah berjalan Di masyarakat Indonesia Bukan tidak ada Ada Saya Jalan dari mulai Sumatera Sampai dengan Timur tadi Itu masyarakat Indonesia Sudah biasa Bayar iuran Ya kita aja di kota Bandung lah ya Saya aja 30 ribu Sampai 60 ribu Kadang-kadang kan Kita juga kasih juga Itu kasih mamang sampahnya kan Nilai itu sepertinya cukup Worth it gitu Kami di Kami Sama Hanya membuangkan Angka 15 ribu rupiah Yang terendahnya Sampai dengan 30 ribu rupiah Yang tertingginya Dari mana sih acuannya Acuan kami berdasarkan Permendagri Permendagri ini ada Acuran dasarnya lah Pemerintah Mengestandarkan Untuk masyarakat Yang berekonomi lemah Sampai dengan Tinggi Nah Dasar itu pun di Indonesia Pemerintah itu Belum banyak peneramkan Karena mereka pun Sosialisasi kan juga PR Udayanya juga masih begitu Ya berat lah Tapi kalau kami swasta Dengan teknologi yang kami Subuhkan kepada masyarakat Dan dengan skala kecil dulu Skala kecil Sangat memungkinkan Untuk mengambil yuran Setelah itu Bayangin kan 15 ribu Per bulan Terendahnya Itu artinya kan Cuma 500 rupiah Perhari Ada tukang sampah Kemotor listrik Masukin ke celeng Gopek Itu jalan Kang Kalau misalnya dilihat Isu ini kan Biasanya selalu Dianggap Seksi oleh NGO NGO asing Atau negara-negara asing Apakah sudah ada Komunikasi gitu Dengan Pihak luar Untuk Men-support Ini karena Ya kalau Terlalu mengandalkan kita Kan masih ada Kebatasan dan sebagainya Sudah ada belum? Dua bulan Tiga bulan terakhir ini Kami sedang intens Komunikasi dengan Salah satu Investing dari Sweden Oke Mereka NGO Yang juga didorong oleh UN BBB Dalam hal lingkungan Dan mereka mendorong Interpreneur Sosio Interpreneur Dimana Interpreneur-interpreneur ini Yang beripek pada masyarakat Dan sosial Terlebih lagi Lingkungan Tiga bulan ini Kami sedang di audit Lagi diminta data Dan setelah macamnya Mereka tertarik Untuk mendanai Kami sama Dan juga Hijo Tekno Namun balik lagi Kami orang tua kami Baik ke Santosa Kan sangat Indonesia banget Beliau Sunda Pisan Semarang Barisan allot Bisan Bisa orang lokal Orang Indonesia Biar aku kudu Pakai dengan luar negeri Cidakar duit Duit Wai Ada orang Terlalu banyak Di Indonesia Tapi banyak orang kaya Tidak tahu Ke bisnis apa Nah banyak ke bisnis Yang cari orang kaya Susah Nah kami Ini Hijo Tekno Menyuguhkan Kami punya program Ini adalah Massive Ini adalah Long term Umurnya panjang Aman Karena langsung Berstakeholder Dengan pemerintah Juga kami Mengelola langsung Ke masyarakat Sifatnya retail Dan jangan panjang Bisnis kami Juga bisnis Yang berkelanjutan Karena kami juga Mengaplikasikan 4.0 nya juga Kami main di Big data juga Big data Bayangin kan Kami mengelola 20 ribu jiwa 5000 kakak itu Rata-rata satu kakaknya 4 orang Per titik ya Per satu Per satu rumah Ada 4 orang Kami kelola 5000 20 ribu jiwa Kami kelola Di dalam itu Ada big data Ada data yang besar Karena kami sama Akan tahu Bagaimana Habit setiap Masyarakat Masyarakat RT sekian Makan indomie Berapa banyak sih Sebulan Contohnya ya Kita bakal tahu Itu data Karena kami Akan punya database Output sampah Dari setiap manusia Itu adalah big data Kenapa pihak-pihak Sweden dan luar negeri Tertarik nih Ini hal yang Sangat seksi Ya Kalau misalnya Pihak luar negeri Pun tertarik Manya sih orang Itu kan Ya betul Ya kami pun Hijotekno Sudah bankable Pihak perbankan Sudah support kami Untuk produksi pun Kami juga dengan Himbara Artinya bisnis ini Sudah Teraudit dengan baik Oleh perbankan Oke Jadi Buat kami sih Begini kan Semakin besar Ini terimplementasi Di masyarakat Saya sebagai CEO Hijotekno Juga mengajak tim kami Kami tidak mengejar Ke ekonomian semata Buat kami Ini gerakan Gerakannya butuh energi Dan energinya Menjanjikan Karena bisnis sampah Bisnis long term Sehingga Kami pun mengajak Para stakeholder Yang berduit Dan investasi investor Di sana Let's go Gabung silahkan Masuk ke Hijotekno Gabung Bahkan kami pun Bersencana 5 tahun ke depan Kita IPO Karena Hijotekno Tidak hanya bicara Soal listenerator Kita juga bikin Motor listrik Ramah lingkungan juga Kami sekarang Sedang juga Mengembangkan Energy Air Dan Angin Juga api Itu Kita lagi pikirkan itu Dibuat energi Kita punya Gencet kinetis Kita punya Solar cell system Sama angin Sedang terus berkembang Bisnis teknologi lingkungan Harapan kami ini Kedepan Teknologinya Harus hijau Jangan ada Impact ke masyarakat Secara Masif Apalagi ke lingkungan Nah Seberapa optimis Teman-teman Di Hijotekno Dan di Apa Di program Apa namanya Kami sama Kami sama itu Untuk Merejus Dan mengelola Sampah Ini dengan Proper Oke Kami berkontrak dengan Wali kota dan Pada rak-pada yang tersebut Berkontrak Kami meminta 30% Pengelolaan sampah Karena kami yakin Itu habis Kami kelola Dan itu Sejalan dengan Jaksanas Kebijakan Strategi Nasional Tentu Pemerintah Pusat Lalu turun ke daerah Adalah Jaksrada Sesuai itu Targetnya 2029 Indonesia Pengennya 30% Mengelolaan sampah Kami akan Siap hadir Untuk menuntaskan Masalah sampah tersebut Minimal 30% Kalau itu Menjadi contoh baik Untuk pemerintah Siap paling baik Maka Kenapa enggak sih Sistemnya mulai dirubah Yang tadinya hilir Menjadi hulu Sehingga Cita-cita kami Kedepan kita tidak lagi Mewariskan TPA Karena cucu kita